Yo guys, kalian pasti udah denger dong Xiaomi baru aja ngeluarin lini produk baru Gokil ya As if kurang banyak aja tuh lini produknya Xiaomi Nih, Xiaomi Qiwi Sejauh ini sih baru rilis di China ya Nah dari pemberitaan maupun materi promosi Yang beredar di China sana Ini kayaknya bener-bener ditujukan Target marketnya tuh Ke Qiwi-Qiwi Ke cewek-cewek Ya make sense sih, karena sampe sekarang brand Xiaomi tuh hampir gak identik Sama sekali dengan cewek-cewek Seberapapun effort yang mereka sudah lakukan Terakhir mereka ngeluarin kan yang resmi di Indonesia itu Mi 11 Lite, tapi sepertinya Effort itu belum cukup juga Makanya mungkin mereka mencoba dengan Ngelarin lini baru Xiaomi CV ini Gue jujur penasaran sih ya, tepat gak sih Xiaomi Menciptakan lini baru yang memang Khusus penyasar cewek-cewek seperti ini Bisa gak Xiaomi Mendongkrak popularitas mereka Di demografi yang dituju ini Nah untuk menjawab rasa penasaran gue Lebih baik langsung kita tanyain ke target demografi Yang dicoba disasar oleh Xiaomi ini Itu adalah Qiwi-Qiwi Ini ada beberapa temen gue dan bini gue Mereka adalah sosialita Jakarta Metropolitan Silahkan memperkenalkan diri Halo siapa? Halo nama gue Ajang Gue Putri Dan ini pasti yang satu ini udah tau lah ya Ini gue, Sofi Nah sekarang gue mau nanya nih ke kalian Kebutuhan smartphone kalian sebagai cewek-cewek Untuk bisa memenuhi kebutuhan kalian sehari-hari Sebenernya tuh kayak apa sih Tapi sebelum itu gue pengen tau dulu Handphone kalian tuh semuanya apa Tapi bentar, gue cenayang Gue cenayang nih, gue cenayang Gue bisa tau, pasti iPhone Iya Coba, lo apa? Betul, iPhone iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Gue masih 11 Gue masih iPhone 11 iPhone 11, oke Nah ini iPhone 12 mini Oke, jadi ini iPhone user semua Oke, gue tuh tapi penasaran ya Apa sih yang sebenernya yang kalian cari dari sebuah smartphone? Kalau gue sih kenapa ganti iPhone ini Kameranya sih, kamera dan baterai Gitu Baru itu aja sih Jadi dua hal itu yang memang yang lo cari dari sebuah smartphone adalah kamera Karena kan videonya sih yang bikin oke gitu Kalau menurut gue Bikin video, ya kalau kita bikin video Kan sekarang lagi jamannya kan di Instagram, Reels, apalah gitu-gitu kan Kalau gue sih itu sih Video dan kamera Ya Kalau gue itu memory Jadi memory sama kecepatan apa ya Kalau iPhone, iOS-nya berarti kan Yang penting gak patah-patah Gak patah-patah Karena gue banyak aplikasi yang gue pake berterkait dengan pekerjaan gue Oh gitu Dan menurut gue kenapa gue gantinya Apple terus Karena lebih mudah dipake aja menurut gue ya Yang penting stabilitas tuh penting Stabilitas penting Stabilitas penting Memory storage-nya yang penting harus gede Gede, harus banget Harus gede Apalagi gue narsis kan Kamera gak terlalu penting? Kamera nomor sekian jujur Oh, serius? Karena gue jarang pake Ini Jarang pake kamera ya Ini jarang banget nih guys Cewek kamera nomor sekian Itu jarang banget Anyway, next, next Kalau gue sih yang penting dua Satu kamera Yang kedua baterai Itu aja Kalau kamera Yang pasti ya Kalau buat foto-foto Harus bagus Baterai Ya mau gimana juga Sosmed Pasti nguras baterai Cepet banget Gue sempet mikir bahwa Cewek itu justru mikirin design Enggak ya Design, brand Terus ketipisan Terus Kamera selfie Apa segala macem itu Gimana? Tapi itu Enggak di top priority kalian? Kalau menurut gue sih Yang design itu Enggak yang Prioritas Paling utama sih ya Gitu Kalau menurut gue sih Itu aja sih Kalau menurut gue kan Kalau Design itu Biasanya itu satu seri handphone Dia kan banyak ngeluarin beberapa size Beberapa itu Jadi bisa menyesuaikan aja Jadi memang makanya Enggak terlalu penting Nanti tinggal gue aja pilih Yang memang Paling nyaman di gue Yang mana Yang penting Kalau gue sih Lebih kayak Enak digenggam aja gitu loh Desain sih Gue yang Kesekian sih Yang penting ya dua itu Kamera dan Baterai Nah terus sekarang gue mau nanya nih Kalau dari secara brand Di mata kalian Cewek-cewek Yang cewek banget Brand handphone Yang resmi di Indonesia Yang cewek banget Itu apa? Bebas kan jawabnya Oppo sama Vivo Tuh Oppo sama Vivo Itu brand cewek banget Cewek banget Kalo cewek-cewek Temen-temen gue Terutama yang pake itu Foto selfie Bahagia banget hidupnya Pake gitu Gw bisa diserit muka Tertutupi Sekitaran loh Di sekitaran loh Di temen-temen loh Itu memang Identik Cewek Iphone Iya Betul Oh gitu Iya kebanyakan memang Kayak temen-temen Sepergaulan Sepergaulan Setongkrongan gitu Memang banyak kan Iphone Apalagi sekarang kan udah Kalo kita foto selfie Airdrop Airdrop Tinggal aktifin aja Gitu loh Kalo Android kan kita harus Buy WA Atau telegram Gitu kan Terus ya Kenapa gue nyebutinnya Apa Vivo sama Oppo Karena Strategi marketing mereka Mengedepankan yang Apa sih Iberatnya Lifestyle ya Jadi kayaknya Brand ambasador Sama strategi marketingnya Ngaruh sih Kata-kata gue Nah Ini di tangan gue Ini ada Smartphone nya Xiaomi Dia ngeluarin Lini baru Namanya Xiaomi Chibi Jadi Dari namanya aja Udah keliatan Iya Chibi-chibi Buat Chibi-chibi Nah Kalian kan tadi udah Pake sebentar ya Dinyobain sebentar ya Kasih tau gue dong Impression kalian Tentang Xiaomi Chibi ini Gimana Kalau gue pertama Ngeliat Desain ya Simple banget Tipis Jadi kalau misalnya Kita pake Tas yang kecil Atau kayak model Clutchback gitu Ini cukup sih Oh ya satu lagi Jangan komenin soal warna ya Soalnya gue salah beli Gue belinya yang hitam Oh seharusnya ada Ada warna-warna lain Yang lebih kecewek lagi Yang lebih kecewek lagi Sebenernya Ini warna hitam Gue salah beli Terus-terus Tadi sebagian udah diliat kan Terus ini layarnya tuh ya Full Full banget layarnya Coba kita lihat kameranya sih Kita tadi udah coba sih Sebenarnya kameranya Kameranya bagus banget Hasilnya tadi kita udah coba Jadi kayak Flag-flag di muka tuh Udah langsung pudar Udah menghilang Jadi itu penting ya Itu penting banget Terus ya Seperti yang gue bilang tadi ya Enak digenggam Karena tipis tadi Tipis tadi Jadi kalau misalnya Gue lagi gak bawa tas Gue lagi cuman pengen ke warung Kasihnya tinggal gue selipin Di celana jeans gue aja Kameranya juga ya Ini sih Tadi gue cobain ya Sumpah ini Ini keren banget Ini punya parah-parahan ya Parah Pori-pori gue hilang wak Kayak gue gak perlu laser Ke klinik ini Udah pake ini aja Bedak ini Ini gue selalu bilang Ini bedak digital Iya bener Nah jadi lo cewek-cewek ya Udah buang aja Pusion lo ketong sampah Karena kalau lo selfie pake ini Udah Lo langsung cantik Auto cantik Terus nih yang berhubungan Yang berhubungan dengan kamera depan tadi Lo liat nih Gak ada di handphone-handphone lain Dia tuh ada LED flashnya tuh Ada dua biji gitu loh Jadi kayak kalau kita selfie Apalagi di tempat gelap gitu Pasti pencahainnya tuh rata Jadi bagus banget Keren banget tuh Kiri kanan wak Jadi kayak Wow Cantik Bing-bing Nah kan ini gue ceritanya Udah pake Sekitar seminggu ya Jadi gue mau tambahin Beberapa spek Dari Xiaomi CV ini Jadi Xiaomi CV ini Materialnya kaca curve depan belakang Layarnya OLED Dengan resolusi Full HD Plus Yang udah punya refresh rate tinggi By the way Berasa gak sih Bahwa Disini tuh scrolling-scrolling Lebih smooth Iya sih Lebih Cepet ya Lebih smooth ya Lebih halus ya Lebih halus Nah itu adalah hasil dari High refresh rate Lanjut ya Juruannya Udah pake calon Chipset mid-range Sejuta umat Snapdragon 778G Yang udah 5G RAM di unit yang gue punya ini 12GB Dengan internal storage 256 Kalau spek kayak gitu tuh Termasuk kentang gak sih Kayak gitu tuh Enggak cuy Itu spek gitu udah More than enough Apalagi buat kegunaan Mayoritas cewek-cewek Kameranya di belakang tuh ada 3 Tapi yang penting cuman 2 nih Main kameranya 64MP Ada ultrawide 8MP Satunya lagi tuh Macro 2MP Gak penting banget Nah selfie-nya ini 32MP Dengan yang seperti kalian lihat Tadi udah ada dual LED flashnya Gak 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 Terima kasih telah menonton 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 Dan menurut gue yang paling penting lagi adalah konsistensi Jadi lu jangan cuman ngeluarin sekali Tapi lu keluarin push berkali-kali Untuk ngebentuk image Brand CV ini Karena kan juga brand image itu Tidak pernah bisa dibentuk dalam Satu hari itu butuh It takes time Mereka juga gue rasa mau untuk mencoba Jualan Xiaomi sebagai brand fashion Brand lifestyle Karena ketika lu udah menjual produk Dengan Embel-embel itu Lu bisa menjual produk yang Sama aja Dengan harga yang Lebih mahal sebenernya Karena udah jualan image Udah jualan fashion Jualan lifestyle Yowes Civi-ciivi Thank you Buat insightnya Yang sangat berguna Ini Kita lihat aja deh Apakah Xiaomi CV ini Bisa Berhasil Mendobrak Segmentasi yang mereka tuju Dan Cewek-cewek ya Dan Mudah-mudahan sih Xiaomi CV ini Bisa Segera dimasukin ke Indonesia secara resmi Xiaomi ya Karena kita tertarik gitu Apakah Xiaomi Bakalan bisa Mendobrak segmen tersebut Oh ya Baik-baik jangan lupa Unit gue ini dapet Dimana lagi Kalau bukan di toko Apple 3 Linknya udah gue taruh Di deskripsi Oke Sekian aja video dari gue Kali ini Gue Alessa And this is K2G Tunggu racun-racun kami Berikutnya Bye guys Bye